It's one on one Hello gamers jadul Karena udah lama banget gue gak bahas game winning 11 Kali ini gue akan membahasnya lagi Tema yang ingin gue angkat di video ini adalah Hal-hal tak terlupakan saat main cup di game winning 11 bareng temen-temen Apa yang gue bahas ini berlaku untuk era PS1, PS2, dan juga PS3 Tapi kalau PS4 kayaknya gak termasuk deh Karena udah jarang banget orang main cup sama temen-temen di PS4 Kebanyakan sekarang sudah main online Walaupun main online enak juga sih Karena bisa mendapat lawan dari daerah atau negara lain Tapi tetap aja gak bisa menandingi keseruan saat main cup sama temen-temen Oke udah cukup intronya Kasian fakir kota Kita langsung aja ya Check it broad Hal pertama yang tak terlupakan saat main cup adalah Taruhan atau berjudi Namanya main rame-rame Gak lengkap rasanya kalau gak pake duit Seperti makan sayur tanpa garam Ntar semua duit taruhannya untuk juar satu Tapi dipotong PPN ya untuk bayar rental Setelah para pelayar terkumpul Selanjutnya adalah penentuan fase knockout Biasanya dilakukan dengan home pimpa Yang males kalau misalnya pelayar yang bermain ganjil Seperti 5, 7, 9, dan seterusnya Karena akan ada player yang standby nantinya Selain dengan home pimpa Biasanya penentuan tim dan fase knockout ditentukan secara rondom Jadi yang nasib-nasiban nanti dapat timnya Untung-untung dapat klub besar Yang pernah ngelaukin ini Jangan lupa like-nya ya Lanjut di nomor 4 Ada tim yang di blacklist Seperti biasa Akan selalu ada tim yang overpower setiap era Nah kalau di era PS1 Ada Real Madrid dan Brazil Di PS2 ada Inter Milan Dan di PS3 ada Barcelona Ayo yang ngerti Kenapa tim tersebut di blacklist Silahkan komen kalau tau Selain juara satu yang dapat duit haramnya Maksudnya duit hadiahnya Biasanya ada juga pembagian hadiah untuk top score Biar lebih greget turnamennya Biosan main cup pakai steak Hal yang dilakukan berikutnya adalah Main cup komputer versus komputer Jadi kita sebagai player Hanya mengatur formasi dan pergantian pemain Tapi jangan salah lo Main cup komputer versus komputer Bisa lebih seru daripada main pakai steak Karena kita bisa enjoy nonton pertandingan sambil teriak-teriak Kebanyakan dulu kalau kita main cup Satu player punya dua klub Nah karena dulu era PS1 dan PS2 Itu klub yang bagus cuma dikit Terkadang saat main cup Kita dapat satu tim besar Dan satu tim kecil Misalnya Si Joko dapat klub Barcelona dan Ayak Si Kucluk dapat Milan dan VSV Sedangkan Mukidi dapat MU dan Leper Kusen Hal tak terlupakan selanjutnya adalah Formasi yang sudah kita save Dihapus oleh teman yang main berikutnya Padahal ngaturnya lama Dan bangke namanya Gak tahu apa Di rental itu waktu adalah hal yang paling berharga Pernahkah kamu mengedit pemain Tanpa sepengetahuan teman-temanmu Jadi sebelum teman lu yang lain pada datang ke rental Lu hidupin dulu PSnya Terus lu edit salah satu pemain Biasanya striker sih Lu naikin tuh speed dan body balance-nya Berharap saat pertandingan gak tahu nama teman-temanmu Yang pernah ngelakuin hal curang ini Angkat tangannya Cedera adalah momok paling menakutkan saat main cup Apalagi kalau yang terkena pemain andalan Dan cederanya baru sembuh 20 pertandingan lagi Sedangkan main cup sampai final Paling menghabiskan 3 atau 4 pertandingan Kan kesel namanya Selain cedera Hal yang ditakutkan lainnya adalah Akumulasi kartu Yang paling sering kena sih Biasanya pemain belakang Kadang jengkelin banget Kalau harus absin sampai partai puncak Ngomongin kartu Tentu saja tak lepas dari wasit yang namanya Kazuki Ito Ini musuh bersama para player PS2 Karena Pemain kena singgol dikit Bisa kartu merah Bukan hanya cedera dan akumulasi kartu yang bikin kesel Kadang Kalau pemain andalan kita sepanjang cup Staminanya turun mulu Juga bikin kesel Bahkan sampai final pun Staminanya tetap putih Kan bang Kian namanya Ada dua tipe player apabila timnya sudah gugur Pertama Pulang Dan kedua Tetap stay di rental Nah Biasanya yang stay di rental ini Yang sering bikin onar Karena Suka gangguin temen yang masih bertanding Kamu masuk tipe yang mana Terkadang Uang hadiah taruhan Dirasa tidak cukup Maka cari tambahan dengan cara Ajak taruhan temen Satu gol seribu Ini namanya Judi dalam judi Jadi dosa yang didapat Double Biar mantap Dan hal tak terlupakan terakhir Tentunya adalah Momen angkat piala Cuplikan ini Sangat sayang untuk dilewatkan Menyaksikannya Sambil mengibas-ibas uang taruhan Mamam tu duit haram Nah itu dia 15 hal tak terlupakan Saat main cup Barang temen-temen Nomor berapakah yang pernah kamu alami Atau mungkin ada tambahan Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax